Sepertinya harus hati-hati ya, karena Amerika Serikat akan bertemu dengan tim-tim jagoan lainnya, seperti Portugal, Perancis, dan juga lainnya. Iya, Belanda menjadi lawan dari Amerika Serikat, dan ini tentunya adalah pertemuan dari dua tim yang memiliki mungkin warna permainan yang hampir serupa. Dan ini membuat kita akan tidak sabar menghentikan aksi dari Amerika Serikat di babak knockout stages menghadapi Belanda yang juga penuh dengan semangat, energi, memiliki pemain depan dalam diri Koli Hakko yang begitu berbahaya, yang akan berhadapan dengan pemain-pemain back, Fetra. Iya, pertandingan menarik, dan itu kita akan saksikan esok. Yang mungkin membuat kita tidak sabar menunggu adalah di grup di mana masih ada peluang bagi Meksiko. Pertandingan antara Iran dan juga Amerika Serikat barusan, Anda bisa melihat highlight dan juga minimagenya yang ada di video. Dan pemirsa kemenangan atas Amerika Serikat dan juga Iran barusan. Dan juga Adiani, mewakili seluruh klu yang bertugas hari ini, pamit mundur diri dan sampai jumpa. Selamatlah berakhir di mana Amerika Serikat unggul 1-0 atas Iran. Dan Adi, kalau tadi kita sudah melihat goal yang tercipta memang layak ya untuk Amerika Serikat sendiri, karena melihat Plistik sendiri memang sudah melakukan beberapa kali percobaan kegawang Iran. Kurang baik menghadapi Inggris, tapi pertandingannya. Kedua, apakah Iran bisa membalikan keadaan atau Amerika Serikat lebih unggul? Dan ini kita bisa lihat juga atas Iran 2-0 mengantarkan Amerika Serikat menyusul Inggris untuk maju ke babak selanjutnya. Dan Adi, tadi kita sudah melihat babak kedua, jalannya babak kedua di mana Iran memang hampir level up ya. Banyak peluang yang diciptakan, namun pemirsa jangan lupa juga untuk menyaksikan pertandingan lainnya yang ada di video dan juga Champions TV. Nah ini kita bisa lihat di layar kaca pertandingan yang akan berlangsung nantinya. Dari grup yang ketinggalan atau perjumpaan kita hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Adi dan juga Firzi malam hari ini. Selamat malam.